Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara, kasus kekerasan dalam rumah tangga di kediaman pasangan suami istri Rizky Bilar Lesti Kejora di Jakarta Selatan. Sementara Rizky Bilar dijatuhalkan akan diperiksa penyelidik sebagai terlapor pada Kamis 8 Oktober mendatang. Tim penyelidik unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA Pores Metro Jakarta Selatan Senin Siang mendatangi kediaman pasangan selebritis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. di Jalan Gaharu, Cilandak, Jakarta Selatan. Olah TKP digelar sedar tertutup sehingga aktivitas penyelidik di kediaman pasangan muda itu tak terpantau oleh awak media. Olah TKP dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan sekaligus melengkapi berkas pemeriksaan sebelumnya. Usai olah TKP, penyelidik membawa beberapa barang bukti. Penyelidik telah memintai keterangan tiga orang saksi, termasuk saksi korban. Sementara Rizky Bilar akan diperiksa penyelidik sebagai terlapor pada Kamis mendatang. Jadi olah TKP itu wajib kita lakukan, karena apa? Itu mencari barang bukti, kemudian kita juga mencari saksi-saksi. Lanjut, itu adalah melengkapi berkas perkara yang dilaporkan. Sebelumnya, pedang Nutlisti kejuaraan melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam laporannya, jebolan ajang pencarian bakat ini mengaku dicekik dan dibanting suami ke lantai hingga mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Dari Jakarta, Sofie Verdaus melaporkan.